Assalamualaikum wr. wb selamat datang di praktikum analisis perancangan sistem informasi praktikum apsi di modul 2 kita akan membahas tentang data flow diagram atau tentang mengenai pemodelan proses nah pemodelan proses yang kita modelkan ini bersifat logikal karena pemodelan proses itu ada 2 ada yang bersifat fisik atau ada yang bersifat logikal nah kita akan mempelajari secara ringkas mengenai data flow diagram oke pemodelan dfd disini terbagi 2 ada menurut yordan dan christian gain kalian bisa pilih bisa menggunakan yordan dan christian gain karena di contoh kita akan menggunakan yordan ya mungkin kalian bisa lihat simbol-simbolnya maknanya apa aja untuk lingkaran itu proses kemudian untuk panah aliran data kemudian untuk simpanan data seperti itu dan seterusnya nah langkah-langkah perancangan dfd itu terbagi menjadi beberapa tahap tahap yang pertama kita harus membuat diagram konteks nah diagram konteks ini artinya kita melihat sistem itu dari heavy picture atau big picture dari skopnya yang lebih luas kemudian yang kedua tahap kedua ini kita membuat dfd rp1 artinya kita memandang sistemnya menjadi lebih terperinci atau lebih jelas nah disini ini adalah contoh untuk diagram konteks nah diagram konteks disini terdiri dari data plow kemudian ada sistem kemudian ada external entity external entity konsumen owner kemudian ada nama plow yang mengalirnya nah input dan output itu nama plow nya bisa dikatakan menurut aturan itu harus berbeda gitu misalnya disini ada data sales data sales order produk nah data sales order produk itu dia kan input jadi input jadi input ke sistem dimasukkan katakanlah dimasukkan ke kompro nah ketika menjadi output itu ya mereka outputnya itu tidak data sales order produk yang mentah kan berarti kan sudah menjadi sales order atau kita ketika menjadi output untuk konsumennya berarti kan sudah dikatakan bahwa ini tuh produk dengan kategori produk ini kategori produk ini dan seterusnya oke sudah dipahami ya selanjutnya tentunya tadi hanya sekilas tentang bagian-bagiannya saja tentu kita harus mengenal secara spesifik mengenai aturannya gitu aturan mengodalkan proses fokusnya sana pemodelannya misal ini ada suatu contoh yang mungkin teman-teman sudah lihat ini di tp ya nah disini ada beberapa aturan bahwa dikatakan di contoh yang bagian satu ini external entity external entity tidak boleh langsung terhubung dengan external entity nah contohnya seperti apa misalnya disini kurir kurir dia output data plow data plow nya apa produk yang dipesan ke konsumen nah ini tuh menurut aturannya tidak boleh ada pun data aliran data yang lainnya misalkan external entity ke data store langsung itu tidak boleh atau sebaliknya data store ke entity luar itu tidak boleh oke selanjutnya di diagram konteks tentu kita harus mengetahui tentang external entity atau batas sistem penduri atau di dalam sistem tentunya kita ada lingkungannya gitu nah lingkungannya itu yang berkaitan dengan sistem itu pasti berkaitan dengan input atau menerima output dari sistem dia bisa memberikan input atau menerima output dari sistem oke nah simbolnya seperti ini untuk external entity nah ini contohnya ini bahwa external entity ini bisa berupa apa saja mungkin teman-teman sudah baca di modul bahwa bisa berupa suatu organisasi objek dan lain sebagainya oke selanjutnya ini adalah proses nah proses proses disini itu terlibat ketika kita masuk di dfd level 1 nah bisa dikatakan disini id itu bisa menjadi nomor proses untuk membedakan urutan proses kemudian nama proses nah nama proses ini ya tentu kita ketika meng-id-kan artinya nama proses juga harus menjadi suatu keunikan gitu nah proses ini kayak ada dalam aturannya terjadi terjadi banyak kesalahan ketika mereka ada suatu proses yang berupa tanpa output yang disebut black hole kemudian ada proses yang tanpa input disebut black hole nah ini adalah contohnya yang black hole jadi dia ini tanpa output kemudian yang kedua dia ini kebalikannya tanpa input nah oke untuk mengetahui proses misalnya disini ada beberapa mungkin kalian menebak bahwa ada beberapa proses yang dia itu tanpa input atau dia itu tanpa output gitu nah itu tuh fenomena-fenomena yang aturan keedahnya tidak sesuai dengan pemodelan DFD gitu nah mungkin kalian bisa lihat teman-teman disini bahwa setiap proses ini memiliki input atau output gitu oke selanjutnya di dalam data store atau penyimpanan data kita harus mengetahui input data store itu untuk apa dia biasanya untuk menambahkan data mengubah data dan menghapus data kemudian output data store itu untuk apa nah biasanya output data store itu ya dia untuk menampilkan data atau membaca data nah seperti ini oke intinya bahwa setiap data store itu memiliki nama yang unik konsep data store dengan database itu berbeda ya kalau misalnya database itu kalian sudah menstrukturkan suatu data atau membagi suatu data ke dalam beberapa bentuk tabel artinya berbeda dengan penyimpanan data store di dalam dfd karena sifat di dalam dfd ini bisa berupa file atau bisa berupa basis data intinya bahwa dia itu adalah kumpulan data oke nah ini adalah contoh dfd 81 ya misalnya disini setiap proses setiap proses itu ada nomor karena untuk mengetahui urutan proses yang pertama itu kemana sih jalurnya kemudian setelah kita mencabangkan dari yang tadi kita disini harus mengetahui bahwa beberapa aturannya setiap proses itu memiliki input dan output tentunya ya kemudian setiap data penyimpanan data ini yang memiliki ciri khasnya namanya yang unik disini data penaptaran data produk untuk data store data invoice data pesanan data pembayaran dan sebagainya kemudian di dalam data plow data plow proses data store itu penyimpanan penyimpanan data itu terlibat setelah atau bisa masuk setelah data store gitu jadi dia terhubung ke data store oke perlu dipahaminya nah kenapa disini contohnya ada beberapa berkaitan dengan compro nah berkaitan dengan compro itu karena data store atau alur data yang kita simpan itu ada di compro jadi mereka sudah menyediakan sebagai platform khusus yang menyediakan penyimpanan atau area pengolahan datanya di dalam aplikasi oke kesimpulannya bahwa sistem yang akan kita buat dalam compro tentunya tidak terlepas dari yang namanya seorang pengelola atau pengelola sistem nah di dalam pengelola sistem tentunya kita terlibat untuk mengelola sistem tersebut kemudian ada tim pengelola di dalam sistemnya yaitu tim compro kemudian setelah itu siapa sih yang menggunakan sistemnya tentunya konsumen dan lain sebagainya oke mungkin itu saja untuk memahami bahwa pandangan untuk merancang sistem untuk teknik industri itu perancangan untuk membuat sistem jadi bagaimana proses yang terlibat di dalam sistem itu satu menjadi lebih ringkas kedua tujuannya sama ketiga jalan menuju proses tersebut itu mudah nah kemudahan itu sekarang dibantu dengan yang namanya sistem teknologi informasi mungkin sekian saja dari saya berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya berikutnya Terima kasih.